Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi semangat pelajar yang tinggi dan diberi kelancaran dalam mengikuti pembelajaran PJUK di kelas 4 ini Sebelum kita menuju ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu Angkat kedua tangan dan tundukan kepala Ila hadrati Nabi Muhammadin salallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa diriyatihi sayulahu alfatiha A'udhu billahi minas syaitanil rajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumid din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirotol mustaqim Sirotol ladina am'amta alaihim Alhamdulillahi wa labdallin am'am Bismillahirrahmanirrahim Rabbidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabilu khammadin nabiya wa rasulah Robi siditni ilmah wa rasulah Nifah mah wajalni min ibadika sholihin Amin Baik anak-anak Di kelas 4 sekarang Untuk pembelajaran Olahraganya Sekarang diajar oleh Pak Firza Oke Untuk materi yang pertama Yaitu mengenai Variasi gerak dasar Loh Gerak dasar Pada Permainan Bola besar Baik anak-anak Masih ingatkan Gerak dasar dalam olahraga Gerak dasar dalam olahraga Ada 3 Yang pertama Gerak dasar lokomotor Non-lokomotor Dan manipulatif Anak-anak Selama pandemi Di rumah Masih sering berlarga Atau enggak Ini ada pernyataan Bahwa orang yang berkualitas Adalah orang yang sadar Akan pentingnya menjaga kesehatan Jadi Kesehatan Harus kita jaga Secara Mandiri Terlebih dahulu Ya anak-anak Jadi kita harus sadar Harus Berolahraga Dengan rutin Makan makanan yang berkisi Agar Imun kita Menjadi Kuat Atau meningkat Anak-anak Sudahkah kalian Tahu Tentang permainan bola besar Apa itu permainan bola besar Permainan bola besar Adalah Permainan olahraga Permainan olahraga Yang dimainkan secara tim Dengan menggunakan alat berupa bola Bolanya yaitu bola besar Contohnya seperti sepak bola Bola basket Bola volley Dan Futsal Variasi Mengenai bola volley Dan bola basket Apa gerak dasar dalam olahraga Atau ada berapa macam Ada tiga Yang pertama Gerak lokomotor Pengertiannya Bergerak dan berpindah tempat Bergerak dan berpindah tempat Ini harus kalian pegang Atau kalian ingat Ingat-ingat terus Untuk gerak lokomotor Intinya Kuncinya Dia bergerak Dan berpindah tempat Untuk gerak Non-lokomotor Kuncinya Dia bergerak Dan tidak berpindah Tempat Yang Selanjutnya Gerak manipulatif Dia bergerak Diiringi dengan Bantuan alat olahraga Bisa Bola Bisa Raket Bisa Tongkat memukul Dan lain-lain Selanjutnya Adalah Variasi Gerak dasar Olahraga Yang pertama Adalah Variasi Gerak dasar Lokomotor Mulai dari Kelas 1 Kan sudah Diajari Apa itu Gerak lokomotor Contohnya Bagaimana Ini ada Macam-macamnya Yang pertama Gerak berjalan Terus ada Gerak berjalan Kesamping Kanan Dan kiri Berjalan Kedepan Berjalan Mundur Terus Ada Berjinjit Berjinjit Terus Ada Berlari Lurus Berlari Siksa Dan Melompat Selanjutnya Untuk Variasi Gerak Non Lokomotor Ada Gerak Mengayun Kaki Seperti Kita Mengayun Kaki Tanpa Menyentuh Bola Itu Termasuk Gerak Non Lokomotor Terus Mengayunkan Lengan Menggelengkan Kepala Ke kanan Ke kiri Ke depan Ke belakang Memutar Kepala Menekuk Lutut Oke Berjinjit Juga Berjinjit Terus Menapak Itu Termasuk Gerak Non Lokomotor Kalau Berjinjit Terus Melompat Lompat Itu Masuk Gerak Dasar Lokomotor Yang terakhir Ada Variasi Gerak Dasar Manipulatif Masih ingatkan Manipulatif Suatu Gerakan Yang diiringi Dengan Alat Olahraga Atau Bantuan Seperti Ini Contohnya Passing Passing Ini Mengumpan Atau Menendang Ke arah Teman Dribling Ini Adalah Mengiring Bola Terus Ada Kontrol Itu Bisa Dikatakan Dengan Menghentikan Bola Terus Sotting Yaitu Menendang Ke arah Gawang Heading Menendang Bola Tapi Dengan Kepala Terus Troin Troin Ini Adalah Melempar Bola Kedalam Atau Lemparan Bola Kedalam Mohon maaf Untuk Heading Adalah Menyundul Lebih tepatnya Bukan Menendang Tapi Menyundul Bola Dengan Kepala Bagian Depan Bukan Atas Atau Belakang Tapi Bagian Depan Sini Sepak Bola Sudah Seringkan Kalian Bermain Sepak Bola Di Rumah Apa Tujuan Dari Sepak Bola Itu Sepak Bola Dara Atau Bertujuan Untuk Mencetak Gul Sebanyak Banyaknya Kegawang Lawan Sepak Bola Sendiri Adalah Permainan Bola Besar Yang Dimainkan Oleh Dua Tim Dengan Masing Masing Tim Pemainnya Berjumlah Sebelas Orang Satu Penjaga Gawang Dan Sepuluh Pemain Siapa Bola Dalam Permainannya Membutuhkan Kerjasama Antar Pemain Selanjutnya Menunjukkan Perilaku Tanggung Tanggungjawab Tanggungjawab Ketika Bermain Menghargai Perbedaan Antara Teman Antara Antara Lawan Disiplin Dan Toleransi Selama Bermain Itu Adalah Termasuk Sikap Sosial Yang Ada Di Dalam Sepak Bola Ya Kita Harus Kerjasama Gak Boleh Egois Harus Tanggungjawab Terhadap Diri Kita Dan Terhadap Tim Kita Menghargai Perbedaan Tidak Boleh Membedakan Teman Harus Kompak Agar Kita Bisa Memenangkan Pertandingan Disiplin Konsentrasi Dan Toleransi Selama Bermain Atau Saling Menghargai Sama Lawannya Dan Teman Kalau Kita Di Lapangan Kita Lawan Ketika Terjadi Benturan Selesai Kita Gak Boleh Emosi Kita Tolong Teman Kita Yang Terjadi Benturan Kalau Kita Menang Kita Gembira Secukupnya Gak Boleh Mengelok Lawannya Gak Boleh Mengecek Harus Menjaga Sikapnya Terhadap Lawan Kalau Kita Kalah Kita Gak Boleh Marah Marah Atau Menyalahkan Wasid Atau Menyalahkan Lawannya Kita Kalau Kalah Harus Intropeksi Diri Apa Kekurangan Kita Ketika Kalah Nah Itu Kita Perbaiki Di Latih Selanjutnya Teknik Dasarnya Atau Gerak Manipulatif Variasinya Ada Passing Yaitu Gerak Mengumpan Atau Menendang Bola Garah Teman Passing Umumnya Dilakukan Dengan Kaki Bagian Dalam Untuk Pembelajaran Kita Lakukan Passing Dengan Kaki Bagian Dalam Dulu Kalau Sudah Pintar Sudah Bisa Baru Mengarah Ke Kaki Bagian Luar Atau Punggung Tapi Yang Sering Digunakan Yaitu Kaki Bagian Dalam Selanjutnya Adalah Kontrol Kontrol Atau Menghentikan Bola Menghentikan Atau Menahan Bola Dilakukan Dengan Kaki Dengan Dada Dengan Kepala Dan Paha Untuk Memain Semua Anggota Badan Boleh Dilakukan Untuk Menghentikan Bola Untuk Memain Tapi Yang Tidak Boleh Kecuali Tangan Tapi Untuk Keeper Semua Anggota Badan Kita Boleh Untuk Menghentikan Bola Oke Paham Ya Anak Sampai Sini Terus Dribbling Yaitu Mengiring Bola Mengiring Bola Yaitu Kerap Mengiring Bola Dengan Berlari Menggunakan Kaki Bagian Dalam Kura Kura Kaki Kura 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 Atau Dan Kaki Bagian Luar Mengiring Bola Bolanya Dikiring Agar Kita Bisa Untuk Melewati Lawan Kita Atau Membuka Ruang Mengarahkan Bola Nah Ini Contohnya Mengiring Bola Dengan Kaki Bagian Dalam Mengirim Bola Dengan Kaki Kaki Luar Dan Bunggung Kaki Anak Ini Siapa Kamar Ini Gak Asingkan Kalian Ini Adalah Pemain Dari Negara Portugal Yang Bernama Cristiano Ronaldo Dia Sekarang Main Di Juventus Dia Merupakan Pemain Profesional Yang Sangat Bagus Untuk Ditiru Dalam Hal Sepak Bola Dalam Hal Menjaga Tubuhnya Dia Sangat Profesional Dalam Menjaga Kondisi Tubuhnya Terus Yang Ketiga Ada Teknik Dasar Atau Variasi Gerak Manipulatif Dalam Sepak Bola Itu Shouting Shouting Menendang Bola Ke Arah Gawang Bisa Dilakukan Dengan Kaki Bagian Dalam Kaki Bagian Kura Kura Atau Kaki Bagian Luar Kalau Kita Menendang Ke Arah Gawang Itu Dinamakan Dengan Shouting Tujuannya Untuk Mencetak Gol Oke Nah Ini Adalah Heading Gerak Mengumpan Bola Atau Menyundul Bola Dengan Kepala Heading Dapat Dilakukan Dengan Melompat Ataupun Tidak Melompat Oke Anak Ini Sebenarnya Ada Video Tapi Karena Laptopnya Videonya Di laptop Ini Bermasalah Jadi Videonya Belum Bisa Diputar Nanti Kalian Bisa Coba Cari Di Youtube Untuk Video Teknik Dasar Sepak Bola Apabila Materi Yang Dijelaskan Oleh Pak Firsa Masih Kurang Jelas Bisa Cari Sendiri Di Youtube Untuk Materi Teknik Dasar Sepak Bola Oke Anak Itu Tadi Adalah Variasi Gerak Manipulatif Atau Teknik Dasar Pada Sepak Bola Meliputi Pasing Menendang Bola Ke Arah Teman Terus Kontrol Menghintikan Bola Dribbling Mengiring Bola Shouting Menendang Bola Ke Arah Gawang Heading Menyundul Bola Dan Drop in Atau Melempar Bola Saya Rasa Materi Yang Disampaikan Pak Firsa Sudah Cukup Apabila Nanti Kalian Kurang Jelas Bisa Bertanya Ke Pak Firsa Langsung Atau Mencari Sumber Lain Di Youtube Terima Kasih Anak Atas Perhatian Tetap Jaga Kesehatannya Dan Jangan Lupa Ibadahnya Serta Semangat Dalam Belajarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh